Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya kita saat ini dalam keadaan sehat wa lafiyat Berkat rahmat Allah SWT diberkahi Allah Semoga semua sahabat Yaktif Channel diberikan rezeki yang banyak Diberkahi, dirahmati dan dilapangkan kesulitannya Diberikan solusi Allah SWT dan diberikan rezeki yang tidak disangka-sangka Mari kita berbanyak zikir, salawat Kemudian banyak kita beristighfar kepada Allah SWT Videonya ada tentang zikir, pembuka rezeki Bisa dilihat di playlist Yaktif Channel Terima kasih bagi yang sudah membagikan video ini Semoga menjadi amal, ibadah, ilmu yang bermanfaat Yang mengalir menuju surga Belajar ilmu dan membagikannya menuju surga jannatin na'im Surga firdaus yang tertinggi InsyaAllah Kali ini kita akan membahas tentang Bagaimana cara mengajarkan niat puasa Dan doa buka puasa pada anak-anak Nah sebelum yang sesuatu ini Tonton terus video Yaktif Channel Trending Topik Menarik Jangan lupa subscribe Tekan tombolnya Biasanya anak-anak akan bisa mengikuti orang tuanya dengan muda Dan itu bisa sambil bermain ya Mungkin sebelum tidur Setelah mandi pas segar badannya Jadi kita harus memilih waktu-waktu yang tepat pada saat mengajarkan kepada anak-anak kita Nah untuk mengajarkan niat puasa Karena ini cukup panjang Jadi dipotong-potong caranya Jadi pertama kan Nawaitu Somagodin Kita ulang-ulang ke anak kita Nawaitu Nawaitu Kalau dia udah bisa Nawaitu 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 Biasanya anak-anak Nah Nggak ikutin bakalnya Yang bagus Nawaitu Kalau Nah terus kemudian anaknya Nawaitu Nah itu akan lebih susah Jadi lebih baik Nawaitu Coba Nawaitu Jadi berkali-kali kita ngomong Nawaitu Artinya Saya berniat Niat Nawaitu Kemudian diteruskan lagi Sauma Sauma Kalau dia udah bisa kan tadi Nawaitunya udah bisa Sauma 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 Terus Sampai Dia paham Nah setelah Bisa Nawaitu Terus kemudian Sauma Nawaitu Sauma Nawaitu Sauma Kemudian Kalau Anak-anak kan suka lagu Jadi bisa dilakukan Atau diberi nada Nada lah gitu Nada tergantung kita Kalau saya ikuti nada-nada Biasanya di masjid ya Nawaitu Sauma Ghoddin Nawaitu Sauma Ghoddin Nawaitu Sauma Ghoddin Terus Terus Sampai Dia bisa Paham ya Nawaitu Saya berniat Sauma 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 itu Puasa Puasa yang dimaksud disini Puasa Ramadhan Ghoddin Terus Nawaitu Sauma Ghoddin Terus Anaknya Diajarin terus Nanti lama-lama Anaknya bisa Atau Dengan cara biasa Tidak usah dilakukan Juga bisa Dibiasakan Terus Menerus Lama-lama Anaknya juga bisa Karena ini Cuman Sebaris ya Kalau cuman Sebaris Biasanya Anak Lebih cepat Sama Seperti Kayak Satu ayat Al-Ikhlas Qudhuallahu Ahad Nah Itu Biasanya Satu hari Juga bisa Biasanya Diselesaikan Kalau surat Al-Ikhlas Itu Tiga hari Yang normalnya Itu tiga hari Udah bisa Jadi Bisa diberikan Dua ayat Dua ayat itu Nanti Baru yang Ayat terakhir Itu bisa Nah Masti Kalau di Niat puasa ini Juga bisa Gitu Bisa dipraktekan Setelah Nawaitu Saumah Kemudian Diteruskan Lagi An-A-D-I Parti Syahri Gitu Jadi Biasanya Kalau Ain Anak-anak Susah Mengikuti Jadi Orang tua pun Sama Juga Susah Mengikuti An-A-D-I Setelah Terus Diulang-ulang An-A-D-I Fardy Syahri Fardy Syahri Terus Diikutin Fardy Syahri Sampai Terus Nanti Disambung Jadi Disambung Sampai Situ Dulu Terus Nawa Sampai Apa Baru Ditambah Romadona Hadih Sanati Terus Juru Ulang-ulang Romadona 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 Hadih Sanati Terus Diulang Diulang Lagi Dari Awal Nawa Itu Sama Ghadin An-A-D-I Fardy Syahri Romadona Hadih Sanati Lillahi Da'ala Jadi Terus Jadi Potong-potong Dulu Perkata Nawa Itu Sama Ghadin An-A-D-I Fardy Kemudian Syahri Romadona Hadih Sanati Lillahi Da'ala Nah itu Harus Panjang pendeknya Biasanya Kan Salah Gak Apa Nanti Panjang pendeknya Terus Dibenerin Contohnya Tadi An An Gitu kan An Biasanya Salah An Romadona Kalau yang lain kan Pendek Nah Terus Dibenerin Agar Kalimatnya Gak salah Sama Orang tua juga sama Bisa salah Bisa Lupa Panjang pendeknya Karena saya Ngikuti Di Masjid itu Ternyata Panjang pendeknya Salah Bener Terus Kemudian Udah terucap Waduh Ternyata Salah Setelah Melihat Arabnya Gitu Jadi Mulai dari sekarang Ajarinya Panjang pendeknya Dibenarkan ya Agar nanti Sampai tua Gak salah Gitu Nah Jadi yang panjang An Adai Itu panjang Romadona Lillahi Ta'ala Yang terakhir Itu panjang Nawa Nawa Itu Sumagha Din An Adai Fardih Syahri Romadona Hadih Sanati Lillahi Ta'ala Lillahi Alillahi Saya diat Kepada Allah ya Itu panjang Jadi Diinget-inget Tadi ada yang panjang Yang lain Pendek semua Jadi Langsung Jadi Anaknya Cepat Afal Kita pun Juga bisa Cepat Afal Jadi Diulang-ulang Perkata Terus Di Maknanya Di Pahami Diresapi Agar Cepat Afal Kalau Nawa itu Itu kan Artinya Niat Saya Berniat Sa'uma Berniat Puasa Guatin Gitu Ananda Ifarti Syahri Romadona Hadih Sanati Lillahi Hadih Sanati Lillahi Ta'ala Nah Itu Kalau Biasa Melakukan Yang Di Masjid Itu Kalau Salah Kita juga Ikut Salah Maka Harus Dibenerin Saya Sendiri Juga Sama Karena Dari Kecil Udah Bacaannya Seperti Di Masjid Terus Akhirnya Salah Kalau Salah Panjang Pendeknya Kan Salah Artinya Gitu Jadi Dipahami Lagi Artinya Ter Kata Jadi Mudah Semoga Semuanya Bisa Menghafalkan Niatnya Baik Itu Bisa Diucapkan Secara Alisan Maupun Dalam Hati Semoga Dengan Niat Puasa Ini Puasa Kita Diterima Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Dan Menjadikan Amal Ibadah Yang Nanti Dipertanggungjawabkan Di hari Akhir Menuju Surga Mari Kita Bagikan Video Ini Semoga Bermanfaat Videonya Dan Apabila Ada Kalimat Yang Salah Itu Datangnya Dari Saya Kesempurnaan Datangnya Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jika Belum Subscribe Silahkan Subscribe Jika Like Jika Suka Dan Jika Ada Pertanyaan Boleh Isi di Komentar Dan Dibagikan Ke Semua Saudara Teman-teman Semoga Bermanfaat Semoga Anak-anak Kita Menjadi Anak-anak Yang Soleh Soliha Yang Mendoakan Kedua Orang Tuanya Yang Menjadi Penyeju Hati Kedua Orang Tuanya Amin Amin Saya Undur Dili Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ilaliko Jangan lupa Subscribe Youtube Yakti Channel Nyalakan notifikasinya Like Dan Share Follow Sosial Media Yakti Channel Mau artikel menarik Scan Sekarang Sosial Media Sosial Media